Let's move to another story. Konflik Atalarik dengan mantan istrinya Sanya Marwah kian memanas. Meski keduanya telah resmi bercerai, namun keinginan Marwah yang ingin mengambil hak asuh atas anak-anaknya lah yang membuat konflik baru di antara keduanya terjadi. Sidang mediasi yang digelar kemarin pun masih belum menemui titik terang. Baik Arik maupun Marwah, keduanya masih sama-sama ngotot memperebutkan hak asuh anak. Ini dia. Sudah nyaris dua tahun sejak resmi bercerai pada 15 Agustus 2017, pasangan Sanya Marwah dan Atalarik Syah hingga kini masih saja terlibat konflik. Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tempoh hari memang belum inkrah. Usai pesinetron yang kerap di Sapaari ini melayangkan banding dan kemudian kasasi agar rumah tangganya urung bercerai. Namun putusan Mahkamah Agung pada September 2018 membuat perkawinan yang dimulai 10 Februari 2012 itu benar-benar berakhir. Pasca resmi menjanda dan memegang akta cerai, Marwah pun melancarkan upaya hukum lanjutan dengan menggugat hak asuh anak ke Pengadilan Agama Cibinong. Kamis 4 April kemarin adalah agenda sidang mediasi guna menemukan titik temu. Sayang kedua insan ini agaknya masih bersih tegang dan belum menemukan kesepakatan demi masa depan buah hati mereka. Ya biasa aja lah, dia tidak menemukan kesepakatan, jadi agaknya kemungkinan besar akan menemukan kesepakatan. Karena tidak ada kesepakatan, kesih tangan itu akan menemukan kesepakatan. Ini tadi ya, saya ingin sekali membuat kesepakatan yang baik demi tumbuh kembangnya psikologi sama anak-anak. Intinya seperti itu, semudah ada kesepakatan yang baik lah di kedua belah pihak. Kompromi dan kesepakatan adalah hal lumra dalam semua hubungan. Tak pantas rasanya jika orang tua bersikeras mempertahankan ego dan mengorbankan masa depan buah hati mereka. Namun kompromi itulah yang masih menjadi PR bagi Arik dan Marwah hingga saat ini. Pertimbangannya ya pasti sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka namanya kalau di 12 tahun kita harusnya gini. Memangnya di sini mudah-mudahan aja semuanya lancar dan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Biar anak-anak kalau menurut saya sih yang menentukan ya. Biar anak-anak yang menentukan, jadi belum ada bayangan apa-apa. Konflik Arik dan Marwah memang belum usai meski mereka telah resmi bercerai. Konflik itu bahkan kembali berujung pada laporan polisi ke Polres Cibinong saat Marwah merasa dianyaya ketika berusaha mengunjungi anak-anaknya beberapa saat yang lalu. Apakah Marwah tidak ingin mundur selangkah demi mendapat kemajuan dalam hubungannya dengan Arik? Harusnya masih sih, saya belum dapat update lagi. Ya, makasih. Ya gini, kami menghormati Polres Cibinong. Jajaran kepolisian khususan dalam melayani masyarakat. Ya memang kami keluarga lagi menunggu aja. Ya, kembali itu aja. Kami lihat saja kan saya nggak bisa komen apa-apa kalau soal itu. Karena episode-nya kayaknya masih berkembang ya. Karena ya kayaknya ada yang menikmati media. Terima kasih.